Di fakta lainnya, gara-gara gelombang tinggi distribusi logistik pemilu terkendala. Pasalnya, petugas hanya bisa distribusikan logistik dengan kapal kayu nelayan. KPU Kepulauan Aru bersama aparat kepolisian, kami sepagi menggeser ratusan logistik pemilu dari gudang di kota Dobo untuk didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Proses distribusi melalui jalur laut dari pelabuhan Yosudar Sodobo ke sembilan kecamatan terluar yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Logistik pemilu berupa kotak bilik hingga surat suara ini langsung dinaikkan ke atas kapal. Logistik pemilu tersebut diangkut menggunakan 8 kapal kayu milik nelayan dan 1 kapal milik TNI Angkatan Laut Lanal Aru. Namun, proses distribusi logistik pemilu hari ini menjadi batal dilakukan. Lantaran cuaca buruk serta gelombang tinggi dan angin kencang di sekitar perairan Laut Aru. Hal ini juga adanya peringatan cuaca dari BMKG, sehingga proses distribusi ke sembilan kecamatan tersebut harus ditunda hingga cuaca kembali membaik. Kami KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah mendeskipkan logistik KPU ke pelabuhan Yosudar So dengan angkutan nelayan. Di situ ada 8 angkutan nelayan dan 1 kapal angkatan laut. Kami akan merencanakan distribusikan hari ini, tapi kendalanya cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG. Akibat kendala ini, ratusan logistik pemilu ini terpaksa bermalam di pelabuhan Dobu. Untuk menjamin keamanan dokumen negara tersebut, sejumlah personel kepolisian disiagakan di pelabuhan hingga di atas kapal. Terkait dengan kotak logistik yang sudah berada di kapal pengangkut, baik itu di kapal pengangkut nelayan maupun kapal angkatan laut, kami dari pihak Polres Kepulauan Aru telah menempatkan personel untuk melakukan pengamanan di kapal-kapal tersebut. Logistik pemilu 2024 ini akan didistribusikan ke Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Timur, Kecamatan Aru Utara, dan beberapa kecamatan yang nantinya akan disebar ke sejumlah TPS yang berada di pulau tersebut. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!